Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Yosier Rizal Damuri untuk mengambil undian subtema ke-6 dalam FISPOL. Silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator. Perdagangan dan Bapak Aditya Wardono untuk membantu kita mengundi huruf A, B atau C. Perdagangan C. Terima kasih. Perdagangan huruf C, Pamafud. Masih tersegel. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali. Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan. Waktu Bapak untuk menjawab dua menit, kami persilahkan ketika Bapak mulai berbicara. Baik. Menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian, Saudara sekalian, saya dan Mbak Sengganjar kebetulan, Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi. Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global. Sehingga menulai standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu, sudah jelas standarnya bisa diterima. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu di blokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, kita akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional. Agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif. Sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Terima kasih Pak Mahfud. Saya persilahkan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi. Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan secandar. Semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Kooperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Cukup Bapak? Harap tenang. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi waktunya satu menit. Silahkan. Baik, terima kasih. Paslo nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja. Paling konkret. Hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nickel. Dulu sebelum ada hilirisasi kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nickel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas. Singkat padat, jelas. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Cukup. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Baik. Kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Mohon tenang. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak jalan, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita tuh bagus. Ya, sekarang ini kadang-kadang ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai, belum masuk, itu tidak disahkan. Di DPR partai ini belum masuk. Nah, saya sudah bertugas tidak jelas. Dia tidak mengerti, tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga, kalau saya diberi kewenangan, nah, nanti diplomasi ini diatur kembalilah rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, soal hirisasi, itu sudah masuk sebenarnya, Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penuatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu, selesai. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita di Pemilu 2024. Dan kami persilahkan para calon wakil presiden untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silahkan, Bapak. Di segmen selanjutnya, ini seharusnya segmen yang kita tunggu-tunggu karena setelah ini mereka akan saling bertanya dan memberikan tanggapan. Interaksi antar kandidat akan dapat Anda saksikan di segmen selanjutnya dalam debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!